Intro Rahayu 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 Mahapateh Gejamada dan Raja Dayakpateh Gumanta Pada zaman kerajaan Mojopait, sosok legenda Gejamada sangat terkenal akan Sumpah Palapa Dalam sumpahnya itu, Sang Mahapateh bersumpah tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum menyatukan Nusantara Dalam sumpahnya, Gejamada berhasil bersekutu dengan beberapa kerajaan Salah satunya yakni pasukan dayak dari Kerajaan Bangkule Raja atau Bahanapura dengan Rajanya Pateh Gumantar atau Arya Magad Dalam kisah ini, Mahapateh Gejamada dibuat bergetar saat berhadapan dengan pasukan dayak di Kalimantan Barat Diceritakan, ada sebuah legenda turun-temurun di kalangan Sukut Bayak Bakati dan Bayak Anayan Yang mengisahkan peristiwa penyerbuan pasukan Mojopait di bawah pimpinan Mahapateh Gajah Mada kepada Kerajaan Bahanapura Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Arya Magad yang diperkirakan terjadi antara tahun 1340 hingga 1360 Masehi Konon, ketika armada pasukan Mahapateh Gajah Mada bersandar di pelabuhan Pontianak Prajurit Sandi dari Bahanapura mengetahuinya dan melaporkan kepada peginda Raja Arya Magad Bahwa armada pasukan Mojopait telah bersiap untuk menyerang Bahanapura Mendengar hal itu Raja Arya Magad menghimpun seluruh pasukannya untuk melakukan ritual mangkok merah Dan mengedarkan mangkok itu kepada kepala suku Dayak Anayan, Dayak Bakati, Rara, dan Manyaduk Mendapatkan mangkok merah dari Raja Arya Magad Sub-sub-suku itu bersatu memperkuat pasukan Bahanapura Begitu armada Mojopait mendarat melalui sungai mempawah dan bergerak menuju kota pasukan Gajah Mada mendapatkan serangan goib Teriakan dan pekikan misterius bersahut-sahutan dari balik getang Pasukan suku Dayak tidak hanya mengerahkan prajurit manusia Tetapi juga arwah para leluhur mereka yang juga ikut berperang Pasukan arwah itu disebutkan Kamang Tarium dan Kamang Layu Kamang Yaryun bertugas merasuki prajurit Dayak sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya menjadi berlipat kendal Sedangkan Kamang Layu bertugas merasuki pasukan musuh sehingga menjadi lemas dan kemetaran kehilangan nyali Pasukan Mojopait yang terkenal pemberani bertempur menjadi kehilangan nyali Banyak diantara mereka tiba-tiba pingsan secara misterius Sementara yang tersisa menjadi kemetaran Gajah Mada kebingungan menghadapi situasi itu Meskipun dalam keadaan bingung, Gajah Mada tidak pernah panik Dia mencoba berpikir tenang dan mencari siasat untuk bisa lepas dari cengkraman pasukan roh dari suku Dayak yang disebut Kamang Layu Gajah Mada mengatakan kepada pasukan Hanabah Pura yang mengepungnya bahwa kedatangannya ke Bahanapura bukan untuk berperang Melainkan untuk mencari sekutu Gajah Mada meminta izin untuk diperkenankan menghadap Raja Arya Magad Setelah pesan Gajah Mada itu disampaikan kepada Arya Magad Raja Bahanapura itu mengizinkan Gajah Mada untuk menemui dirinya Ketika Gajah Mada menghadapi Arya Magad Dia mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang Melainkan untuk mencari sekutu dalam menghadapi ancaman serangan dari kekaisaran Mongol Mojopait menghimpun seluruh kerajaan Nusantara bukan untuk mencari kekayaan Melainkan untuk menghimpun kekuatan dengan mengajak Arya Magad untuk menjadi sekutu Mojopait Tujuannya adalah untuk bersama-sama menghadapi serangan dari pasukan Mongol jika datang suatu waktu Mendengar penjelasan dari Gajah Mada itu Akhirnya Raja Arya Magad setuju untuk bersekutu dengan Mojopait Arya Magad lalu memerintahkan para dukun untuk memulihkan pasukan Mojopait Yang berada dalam jangkraman pasukan arwah Kamanglayu Setelah para dukun ritual memanggil pulang arwah Kamanglayu Semua pasukan Mojopait pulih kembali seperti sedia kalah Dan tidak ada satupun prajurit Mojopait yang mati di tempat itu Dengan hal itu Gajah Mada menjadi takjub Gajah Mada kemudian meminta bantuan pasukan Arya Magad untuk memperkuat pasukannya dalam menaklukan Sarawak Dan kemudian dilanjutkan pula penaklukan Thailand untuk dijadikan pangkalan militer menghadang ancaman pasukan Mongol Pateh Gumantar adalah pemimpin kerajaan mempawah berkedudukan di dekat kegunungan Sidiniang Sangking Mempawah Hulu yang berdiri kira-kira tahun 1340 Masehi Memang dikisahkan Pateh Gumantar mempunyai hubungan erat dengan Mahapateh Gajah Mada dari kerajaan Mojopait Dalam rangka mempersatukan negeri-negeri di Nusantara di bawah naungan Mojopait Pateh Gumantar dan Pateh Gajah Mada Konon pernah bersama-sama ke Muang Thai, Thailand Untuk membendung serangan kubilaikan dari kekaisaran Mongol Bukti hubungan antara kerajaan Sidiniang dengan kerajaan Mojopait Adalah adanya kris yang dihadiahkan kepada Pateh Gumantar Kris ini masih disimpan di Hulu Mempawah Dan oleh warga setempat kris pusaka ini disebut sebagai kris susuhunan Pateh Gumantar dikenal sebagai raja yang berjaya dan sangat kaya raya Sehingga banyak juga yang ingin merebut kekayaan ini Di dalam kisah yang dituliskan di dalam buku J.U. Lontan 1975 Disebutkan bahwa pasukan dari kerajaan Miyaju Nekat menyerangnya dengan kekuatan yang besar Sehingga mengalahkan kerajaan Pateh Gumantar Dan berhasil mengayau kepala Pateh Gumantar Kemudian dibawa oleh pasukan Miyaju ini pulang ke kerajaannya Tengkorak kepala Pateh Gumantar diakini memiliki khasiat yang luar biasa bagi kerajaan Miyaju ini Sehingga kepala ini dijaga dengan ketat dan disimpan di dalam sebuah tajau atau balanga Disebut tajau tarus Demikianlah sejarah singkat mengenai kisah pasukan Mahapateh Gajah Mada dari Mojopait Saat gemetaran mendapatkan serangan gaib dari Raja Dayak Pateh Gumantar Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Dan jangan lupa setelur-setelurku Untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Mukyorai Sagung Dumati Sub indo by broth3rmax